Oke, berikut ini adalah penjelasan dari soal-soal yang sudah saya berikan. Untuk soal yang pertama, terdapat 3 data set yang memiliki rata-rata dan links yang sama. Tetapi apakah varian serdipu sama? Buktikan jawaban kalian dengan menghitung standar deviasinya. Asumsikan data yang kalian dapatkan itu berasal dari sampel. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang perlu kalian perhatikan itu adalah apakah data ini sampel atau populasi. Karena sudah di-state dari awal bahwasannya ini adalah data sampel, maka kalian perlu menuliskan rumus yang akan kalian gunakan, yaitu rumus dari data sampel. Nah, ini adalah rumus yang perlu digunakan ya. Nah, setelah itu perlu kalian bikin tabel seperti ini untuk menghitung nilai varian standar deviasinya. Misalnya nih, untuk kolom yang pertama ya, kalian tuliskan X ini. X ini adalah data-data yang ada. Kemudian kalian hitung XI kuadratnya. Oke ya. Nah, kemudian kalian jumlahkan nilainya berapa. Nah, setelah itu kalian masukkan ke rumus dari varian. Di rumus ini ada parameter N. N itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampel dari kelompok ini adalah 7. Berarti 7 dikalikan dengan jumlah dari XI kuadrat. Jumlah dari XI kuadrat itu berarti hasil penjumlahan dari XI kuadrat, yaitu 959. Kemudian dikurangi dengan jumlah XI yang nantinya dikuadratkan. Berarti jumlah dari XI itu adalah 77. Kemudian 77 ini dikuadratkan. Setelah itu dibagi dengan N, kalikan N minus 1. Nnya itu adalah 7. Kemudian 7 ini dikurangi 1, yaitu 6. Nah, setelah itu kalian hitung juga untuk rumus dari standar deviasi sampel, yaitu tinggal diakarkan saja. Oke, nah kemudian kalian bandingkan nilai varian dan standar deviasinya. Kalian bandingkan kira-kira mana sih kelompok yang memiliki nilai varian dan standar deviasi yang besar. Dari perbandingan ini, kita lihat bahwasannya kelompok C itu memiliki nilai varian dan standar deviasi yang paling besar. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya kelompok C itu memiliki data yang bervariasi paling besar dibandingkan data pada kelompok A dan kelompok B. Oke, untuk soal selanjutnya. Jadi, pada soal ini kita lihat bahwasannya kita ingin membandingkan dua grup, grup barat dan grup timur yang memiliki nilai tentang luasan area. Nah, itu ya, jadi grup yang pertama itu menunjukkan enam luasan area yang berada di daerah timur, kemudian grup B ini menunjukkan luasan area yang berada di sebelah barat dari negara US. Oke, kemudian, nah ini ya, karena datanya ini hanya sedikit, bisa kita asumsikan bahwasannya ini adalah data sentral. Oke, langkah yang pertama kita lakukan itu adalah kita bikin kolom, kemudian kita tuliskan rumusnya seperti ini, dan kemudian kita hitung nilai kuadratnya. Oke, setelah kita hitung nilai kuadratnya, kemudian kita menghitung nilai varian sampel dan standar deviasi sampel. Oke, ini caranya hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian misalnya ini kita asumsikan bahwasannya data ini adalah data populasi. Maka, kalau kita mengasumsikan data ini adalah data populasi, maka rumus yang kita gunakan ini juga akan berbeda ya. Rumus yang akan kita gunakan itu memiliki step seperti ini. Jadi, untuk yang langkah pertama, kita perlu menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Ini adalah nilai rata-rata, kemudian kita hitung selisih antara nilai data ke I, seperti itu ya, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi, misalnya ini XI min X bar, berarti data ke satu ini dikurangi dengan rata-ratanya. Kemudian data ini dikuadratkan. Setelah itu, untuk menghitung varian spopulasinya, maka kita tinggal melihat saja total dari data kuadrat ini ya, dibagi dengan jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ada 6. Nah, kemudian untuk menghitung standar deviasinya tinggal kita akarkan saja. Oke, nah kira-kira set mana atau grup mana sih yang memiliki nilai yang lebih bervariasi? Oke, kembali lagi ke seperti penjelasan sebelumnya ya, bahwasannya kita tinggal membandingkan saja nilai varian dan standar. Mana deviasi mana yang lebih besar? Kalau dari data ini, kita lihat bahwasannya ternyata data yang berada di daerah western itu memiliki varian yang lebih besar. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya grup western ini memiliki data yang lebih bervariasi daripada grup eastern. Oke, untuk soal berikutnya, kita lihat bahwasannya soal ini itu ingin membandingkan tim baseball ya. Tim NL dan tim AL. Nah, datanya ini cukup berbeda dari dua soal sebelumnya. Kalau data ini terlihat bahwasannya ini adalah data kelompok, data yang memiliki interval ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menghitung varian dan standar deviasinya? Nah, untuk menghitung varian dan standar deviasinya ini agak berbeda dengan yang data yang tidak berkelompok ya. Jadi, kita perlu menuliskan langkah-langkahnya. Oke, yang perlu kita perhatikan bahwasannya karena itu adalah data sampel, kita tuliskan terlebih dahulu rumus dari data sampel ya. Oke, ini adalah varian dari data sampel. Kemudian kita hitung, kita buat kolom terlebih dahulu, kita tuliskan intervalnya, kemudian kita tuliskan frekuensinya, kemudian kita hitung nilai tengahnya. Nah, untuk case data berkelompok ini, kita perlu menghitung nilai tengah. Nah, nilai tengah ini apa? Nilai tengah itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah interval ini ya. Kalau dari rumus ini, berarti 0,25 tambah 0,256 itu berapa nilai tengahnya? 0,252 ditambah 0,256 dibagi 2. Kemudian kalian hitung F dikalikan XM-nya, berarti tinggal 4 dikalikan 0,254. Kemudian kalian hitung F dikalikan XM kuadrat. Oke, berarti F dikalikan 0,254 kuadrat. Nah, kemudian kalian hitung rumus variannya ya. Nah, karena kita lihat ini ya, rumusnya n dikalikan jumlah dari FK dikalikan XM kuadrat. Oke, n-nya di sini berarti jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ada 16. Kemudian 16 dikalikan jumlah F dikalikan X kuadrat. Itu adalah ini ya, 1,094766. Kemudian dikurangi dengan jumlah FX, kemudian dikuadratkan. Berarti jumlah dari FX ini adalah 4,184. Kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah sampelnya. Kita punya sampel 16 dikalikan dengan 16-1, berarti 15. Nah, ini adalah data dari, oh, sorry, hasil dari varian sampel. Oke, kemudian untuk menghitung standar deviasi sampel, tinggal kita akarkan saja. Oke, kemudian dari data yang sudah kita hitung, varian sampel dan standar deviasinya, kemudian kita bandingkan nilainya. Ternyata varian NL itu memiliki nilai yang lebih kecil daripada AL. Sehingga bisa kita katakan bahwasannya data NL itu memiliki varian C yang lebih kecil daripada data AL. Oke, ya begitu penjelasannya ya untuk tugas atau soal yang sudah saya berikan.